Keputusan Rina Nose untuk berhijab telah dilaksanakan. Bagi Rina, hal ini membuat hatinya kini lebih damai dan tentram. Karena baru saja memutuskan berhijab, Rina mengaku belum banyak koleksi baju-baju islaminya. Di depan kamera seleberita pagi, Rina Nose pun memberikan sedikit tutorial bagaimana menggunakan hijab. Koleksinya karena belum terlalu banyak juga. Jadi mengumpulkan warna-warna yang terutama yang lebih netral saja, warna-warna netral. Tuh kayak gini-gini. Tuh ini saja masih ada harganya, belum dicopot. Warna-warna netral dan aku lebih senang yang bentuk-bentuknya begini, kapucong. Tuh. Jadi tinggal pakai. Simple itu ya? Simple. Kalau di buru-buru gitu ya? Begitu saja, ini bisa begini saja. Bisa juga dibikin gini satu, atau misalnya mau dikebelakangin dua-duanya. Atau misalnya mau di... Apa? Di ininya di wool, bisa di gimana-gimanain aja. Ini juga bisa dikiniin satu ke belakang. Gitu. Sama ini juga kan udah tinggal gini doang. Tinggal pakai bentuknya. Udah ada ininya ke bawah gitu. Lebih simpel sih. Emang suka warna-warna pastel ya, teh? Iya, aku lebih suka warna-warna pastel. Karena memang... Apa ya? Rata-rata sih gini semua. Tuh bentuk-bentuknya juga... Tuh, kapucong-kapucong gini. Yang lebih simpel, lebih mudah dipakai, praktis. Gak ribet. Gitu. Mana lagi ya? Udah gitu-gitu doang. Paling gak ada yang model-model pasmina gini. Kalau yang pasmina gak dari bagian, teh? Kalau pasmina enggak juga. Aku pakai pasminanya kan juga simpel. Kalau aku soalnya bukan yang pakai yang tinggi-tinggi dibikin turban gitu, enggak. Mungkin seleranya aku bukan turban. Rina mengatakan pengakuan berhijrah dari belum menggunakan hijab hingga pada akhirnya dengan tekat bulat penggunakan hijab mengalami perjalanan yang luar biasa. Setelah mencari suatu jawaban dan Rina Nose menyerahkan diri kepada Allah SWT. Dan hingga akhirnya Rina Nose pun bulat hati memutuskan berhijab. Ini kan ininya pasminanya ngugus gini. Tapi kusut. Kayak gini aja. Terus. Udah. Simple aja. Gak usah pakai kaca. Aku bisa. Begitu. Udah. Selesai. Gak perlu pentul. Gak perlu peniti. Jadi pokoknya sebisa mungkin sih sesimple mungkin gitu. Ini tuh sesuatu yang luar biasa. Mungkin ini juga yang dirasa, dialami oleh mereka-mereka yang hijrah ya. Yang asalnya gak berhijab terus jadi berhijab tuh mungkin aku juga jadi mengalami apa yang mereka rasakan. Ini kayak pengalaman yang luar biasa aja gitu. Kadang-kadang suka ada pikiran macem-macem lah. Sekarang, kan kemarin belum berhijab tuh. Sekarang setelah berhijab, mulai mikirin baju apa gitu. Kalo kemarin kan pikirannya, kenapa perempuan masih berhijab, kenapa perempuan masih nutupin kepala gini, nih, nih, nih. Udah dapet jawabannya. Sekarang pertanyaan lainnya muncul lagi. Bajunya harusnya seperti apa gitu. Kenapa gak boleh yang begini, kenapa mulai lagi gitu. Jadi, semakin banyak aku tahu sesuatu, semakin aku sadar kalau aku banyak gak tahu gitu. Di lain kisah, netizen dibuat geram dengan beredarnya sebuah foto di mana seorang anak laki-laki berumur 5 tahun duduk di lahan parkir. Dan ketika seseorang menghampirinya, sang bocah itu pun menjawab bahwa dirinya diminta oleh ibunya menjaga salah satu spot parkir agar sang ibu tersebut mendapat tempat parkir untuk mobilnya dan tidak didahului oleh orang lain. Tak hanya netizen yang menyayangkan aksi dari ibu ini. Namun para selebriti juga prihatin dan kecewa, bahkan dapat membahayakan keselamatan sang anak tersebut. Yang pasti. Gak bener lah. Gak bener banget ini. Contoh. Jangan ditiru ya untuk keluarga manapun. Jangan pernah, apalagi untuk orang tua, orang tua jangan pernah melakukan hal kayak gini ke anaknya, apalagi yang masih bahwa umur kayak gini. Iya, kasihan. Banyak loh. Iya, bisa diculik, bisa kepanasan juga. Kalau orang ngeliat bisa dilindes gitu. Jadi kasihan lah, maksudnya anaknya disuruh jaga parkir begitu. Contoh kecil eksploitasi anak kayak gini-gini nih. Iya, bener. Jadi, ya kalau sayang sama anak sih gak bakal kayak beginilah. Coba untuk cari, apa, maksudnya pikir dengan cara lain. Kalau emang mau dapet tempat yang ini, ya jalan lebih awal. Gitu aja sih. Iya, atau gak yang muter-muter aja lah, maksudnya jauh gak apa-apa deh. Parkirnya asal jangan nyuruh-nyuruh anaknya kayak gini. Saya ingin tanyakan sama orang tuanya, waktu mau punya anak niat gak sih? Waktu mau punya anak niat gak sih? Waktu mau punya anak, ngerti gak sih pendidikan anak-anak seperti apa? Apalagi saya lihat anaknya duduk gitu di parkiran. Gabar kedekatan antara Rafi Ahmad dan Ayu Tingting pun sampai juga ke telinga Ruben. Ruben yang pada hari disebut-sebut Rafi bersama Ayu, justru mengetahui kalau Rafi sedang syuting bersama dirinya hingga selesai pada dini hari. Ruben pun mengatakan bahwa antara Rafi dan Gigi masih mesra dan tidak ada masalah dalam rumah tangga mereka. Percaya atau enggak ya, saya itu taunya bener-bener dari teman-teman nih, dari acara yang saya bawakan juga. Jadi, kalau kita di tempat kerja, biasa aja sih gak ada sesuatu yang something gitu. Nah, cuman ini yang saya cukup aneh yang ini ngadeng-ngadeng gak ya beritanya? Ini yang saya tahu ya, ha? Kayaknya malam itu dia syuting sama gue sampai jam 3 pagi? Ini kok apa sih beritanya gitu? Cuman menurut, bener-bener itu syuting sama saya di salah satu acara quiz baru lah gitu. Hah? Ini apa sih? Cuma ngakak doang gitu. Dan, apa? Saya sama Rafi dari jam 3 sore sampai jam 2 pagi. Jadi, jam 3 pagi ya prediksi Raffi pulang, ya itu Raffi pulang, paginya kan dia udah di acara musik lagi. Ya kan? Saya rasa pasti ya gak mungkin lah orang-orang yang kerja sama dia juga bukan robot kali. Pasti kan ada istirahatnya. Itu sih menurut saya, itu yang saya tahu. Tapi kan kalau di luar itu saya gak ngerti. Gigi dateng? Gigi dateng, Rafathar dateng, KGB dimana ya? gitu. Gitu, ya makanya itu yang saya bilang, si giginya dateng soalnya. Giginya dateng pada saat itu nengok Rafi, bawa makanan, ya normal-normal aja. Gak ada tuh mata-mata sembab, ceria-ceria, semuanya kita ketawa-ketawa, sama apa-apa, gitu. Kan ada di Instagram yang Rafi posting, dan itu ya bener ada saya.